Proposal perdamaian PKPU Garuda Indonesia kepada para kreditur disahkan oleh hakim pemutus. Dan berikut laporan jurnalist NBC Indonesia Bianca Florian dan Juru Kamera Muhammad Iqbal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana baru saja dilakukan pada hari ini, tanggal 27 Juni 2022 yakni sidang homologasi atas proposal penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU Garuda Indonesia oleh hakim pemutus setelah sempat diundur selama sepekan yang seharusnya diselenggarakan pada 20 Juni pekan lalu. Hasil sidang menyatakan bahwa perjanjian antara PT Garuda Indonesia dengan para kreditur yang dilakukan seiring dengan pemungutan suara pada tanggal 17 Juni 2022 lalu dinyatakan sah oleh hakim pemutus. Pada tanggal 17 Juni lalu dilaksanakan pemungutan suara para kreditur atas proposal perdamaian yang diajukan pihak Garuda dengan hasil 97 persen, menyatakan setuju atas proposal tersebut. Hasil presentase tersebut berdasarkan nilai tagihan kepada Garuda Indonesia yang terverifikasi tim pengurus PKPU. Selain itu, hasil sidang hari ini juga menyatakan bahwa surat keberatan yang diajukan oleh dua lesor ditolak oleh hakim pemutus. Meski demikian, para kreditur yang belum mengkonfirmasi masih diberikan waktu selama 30 hari untuk mendaftarkan diri di PKPU. Berikut adalah hasil wawancara kami bersama Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra. Alhamdulillah, bahwa ternyata tahap ini kita bisa lewati lancar hari ini dan tentu saja sesuai dengan kesepakatan atau putusan hari ini proses restur kita akan kita lanjutkan, ada waktu 30 hari untuk memfinalisasikan dengan semua kreditur. Jadi, Alhamdulillah, kita bisa masuk tahap ini walaupun sempat tertunda satu minggu kemarin. Sidang putusan sebelumnya terpaksa diundur dikarenakan ada beberapa alasan, yakni yang pertama adanya dua lesor asing yang mengirimkan surat keberatan atas mekanisme perhitungan voting dan juga perhitungan klaim DPT atau daftar piutang tetap. Dua lesor itu adalah Grey Lake Goose Leasing 1410 Decinated Activity Company Dan yang kedua adalah Grey Lake Goose Leasing 1446 Decinated Activity Company Alasan lainnya juga dikarenakan hakim pengurus yang tidak lengkap dan juga pada hari itu hakim belum mempelajari materi voting atau materi hasil voting. Rangkaian proses pengajuan proposal PKPU juga dilakukan sebagai usaha penyelamatan Garuda Indonesia dari kepailitan serta membantu melunaskan utang Garuda dengan total utang mencapai 142 triliun rupiah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Bianca Florian, Muhammad Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.